Assalamualaikum salam sejahtera saya Khairi Fitri di Banyus berita hari ini. 2 meter dari paras laut, balai bomba atau tepatnya pusat operasi pasukan mencari dan menyelamat Mossar itu bakal diwujudkan di bangunan bekas asrama penginapan di Gunting Lagadenhad, Gunung Kinabalu yang kini dikosongkan selepas gempa bumi pada tahun 2015. Timbalan pengarah JBPM Sabah Farhan Sufian berkata buat masa ini pasukan Mossar hanya ditumpangkan di bilik penginapan di kawasan Panalaban malah kini keanggotaan Mossar semakin bertambah seramai 42 anggota bagi keperluan menghadapi kecemasan dan bencana di sepanjang laluan ke puncak Gunung Kinabalu. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan dengan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.